Pemisah tim kami dari TPS 28, halaman Musola Al-Hidayah, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan akan memantau langsung pencoblosan yang akan dilakukan oleh calon gubernur Anis Rashid Baswedan. Kita langsung bergabung dengan teman-teman yang ada di Cilandak. Ya ini kita lihat di TPS 28 yang terletak di halaman Musola Al-Hidayah di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Anis Rashid Baswedan segera melakukan pencoblosan di TPS 28. Kita lihat sangat ramai sekali di sana, di tempat pemungutan suara 28, di mana calon gubernur nomor urut 3, Anis Rashid Baswedan dan keluarganya akan memberikan hak pilihnya. Ya sudah terlihat di layar kaca Anis Baswedan sedang mengangkat tangannya memberikan salam untuk masyarakat yang juga memantau dan juga bersama-sama ada di TPS 28. Sebelumnya aktivitas dari calon gubernur nomor urut 3, Anis Rashid Baswedan sejak tadi pagi melakukan sholat subuh berjamaah sebelum kemudian menuju ke TPS. Ya kita lihat Anis menggunakan pakaian khasnya, ini ada peci warna hitam dan juga kemeja warna putih bersama dengan keluarganya. Ada istrinya, ada istrinya dan juga kita lihat di sana ada pendukung-pendukung dari Anis Rashid Baswedan yang pada Pilguk DKI Jakarta putaran kedua ini berpasangan dengan Sandiaga Salaudin Uno. Ramai sekali terlihat teman-teman awak media juga mengabadikan kesempatan pemberian hak suara dari Anis Baswedan di TPS 28. Yang kalau kita lihat di layar kaca ini dengan dekorasi khas merah putih, ya kita lihat Anis dan juga istrinya hadir bersama dengan putri mereka untuk memberikan hak pilihnya. Terima kasih telah menonton! Pemisah Anda tengah menyaksikan calon gubernur nomor urut 3 Anis Rashid Baswedan memberikan hak pilihnya di TPS 28. Anis adalah satu-satunya calon di Pilgkada DKI Jakarta yang memberikan suaranya paling akhir karena sebelumnya kita tahu tadi calon gubernur lainnya Basuki Caya Purnama sudah memberikan hak pilihnya di TPS 54 di Pluit Jakarta Utara. Kemudian pasangan dari Anis Baswedan yakni Sandiaga Uno juga telah memberikan hak pilihnya di TPS 01 Jalan Dah 4 Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dan juga calon wakil gubernur nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat juga sudah memberikan hak pilihnya di TPS 08 di Kuningan Timur Jakarta Selatan. Kita lihat bahwa Anis bersama dengan istri dan anaknya sedang menunggu tengah duduk untuk menunggu giliran, mendapatkan surat suara dan untuk mencoblos dalam Pilkada DKI Jakarta. Anis Rasid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno pada Pilguk DKI Jakarta ini diusung oleh sejumlah partai politik diantaranya adalah partai Gerindra, kemudian ada partai Keadilan Sejakra atau PKS. Dan kemudian dukungan pada putaran kedua diberikan oleh partai Amanat Nasional yang sebelumnya mendukung pasangan Agus Harimurti Yodoyono dan Silvia Namurdi. Ya petugas dari KPPS terlihat sudah memberikan surat suara untuk keluarga dari Anis Baswedan. Ini ada Anis Baswedan, istrinya Ferry Farhati dan juga anak dari Anis Baswedan, Mutiara Anissa yang segera memberikan hak pilihnya, sudah mendapatkan kertas suara dan sedang diabadikan oleh teman-teman media yang ada di TPS 08. yang berada di halaman Muswola Al-Hidayah, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan. Ini kita saksikan, Anis adalah kandidat Pilkada DKI Jakarta yang paling akhir memberikan hak pilihnya, ini pukul 10 lebih 26 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya, sejak pagi tadi sudah memberikan suaranya adalah Basuki Caya Purnama di TPS 54 di Pluit Jakarta Utara, juga ada Jaroshaif Huidayat di TPS 08 Kuningan Timur. Dan juga pasangan dari Anis Baswedan, yakni Sandiaga Salahuddin Uno, telah memberikan suaranya di TPS 01 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anis sudah menuju ke bilik suara dan kita akan saksikan pencoblosan yang dilakukan oleh Anis Rasid Baswedan bersama dengan Ferry Farhati, istrinya dan juga anaknya Mutiara Anisa. Tempat memilih dari Anis Baswedan berada di Kota Administratif Jakarta Selatan yang kita ketahui pada Pilkada Putaran Pertama memang dimenangkan oleh Anis Baswedan. Anis mengangkat pakunya dan terlihat sudah mencoblos. Jakarta Selatan ini dengan total pemilih 1.606.921 orang dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 801.668 orang. Dan perempuan 805.253 orang dengan jumlah TPS sebanyak 2.974 TPS. Ketiganya Anis Baswedan, istri dan anaknya sedang mengangkat kertas suara yang sudah dicoblos. Anis Baswedan, istri dan anaknya sedang mengangkat tangan dengan simbol jari seperti biasa nomor tiga. Anis dengan busa nahasnya yakni peci, warna hitam kemeja putih dan celana coklat. Ya, sedang menuju ke kotak suara untuk bersama-sama tampaknya. Memasukkan kertas suara yang sudah dicoblos oleh Anis Baswedan, istrinya Ferry dan juga anaknya Muti Yara. Masih menunggu, ini pertama akan di... Ya, sudah dimasukkan kertas suara oleh Muti Yara Anisa. Anak perempuan dari Anis Baswedan dan disusul dengan istrinya Ferry. Dan akhirnya kita lihat, ini adalah Anis Baswedan segera memasukkan kertas suara yang sudah dicoblos. Ya, masih diabadikan oleh teman-teman wartawan dan media disana. Ya, sudah dimasukkan ke dalam kotak suara dengan demikian bahwa semua kandidat pilkada DKI Jakarta putaran kedua telah memberikan hak pilihnya. Ini terakhir, Anis Baswedan di TPS 28 halaman Musola Al-Hidayah di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Dan ketiganya kemudian akan menandakan tinta di carinya sebagai tanda telah memberikan hak suaranya pada pilkada DKI Jakarta yang putaran kedua ini berada di 13.034 TPS. Dengan jumlah DPT sebanyak 7.108.580 orang warga Jakarta yang hari ini berhak memberikan suaranya untuk menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.